Intro Nama Lucinta Luna masih banyak dibicarakan banyak pihak Hal ini karena namanya diterpakabar jika ia sosok transgender Sosok cantik ini menantang banyak pihak untuk membuktikan jika ia dulunya adalah pria Beberapa pihak memberikan bukti yang mirip dengan sosok penyanyi dangdut ini Bahkan video 2 hari setelah operasi yang dilaksanakannya juga tersebar luas Bukan hanya itu, foto KTP yang dibuga milik Lucinta juga tersebar Dalam foto KTP ini terdapat beberapa informasi yang umum Nama dalam kartu identitas ini adalah Muhammad Fatah Tanggal ulang tahunnya adalah tanggal 16 Juni tahun 1992 yang terlihat dalam KTP tersebut Akun Instagram at gosip nyinyir ini menggugah kembali story dari Lucinta Tanggal lahir dalam KTP dan akta ini sama, yaitu tanggal 16 Juni tahun 1992 Sosok ini ternyata anak kedelapan dan memiliki nama asli Putri Aluna Melihat postingan tersebut, banyak paper yang ikut berkomentar At ang garis bawah Mimi garis bawah ang At ang maharisma WLPN sekek dia sebagai wanita Wanita baru lahir, dan andaikan dia melakukan big dosa Tetkinya dosanya belum BS dicatat bebes Soalnya kan dia belum MNS At fitri namaku, kalau atemah belum bisa ngebuktiin ya Coba suruh fotoin buku rapor dia bagian biodata waktu TKSD Kira-kira berani gak ya Pamer akta kelahiran tahun 1992 Lucinta Luna malah banjir nyinyiran neter karena kejanggalan ini Lucinta Luna sosok yang memiliki paras cantik ini masih menjadi pembicaraan Namanya Santer dikabarkan sebagai transgender Dari laki-laki menjadi perempuan Namun penyanyi dangdut ini mengatakan jika berani telanjang untuk membuktikan dirinya wanita Hal ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkan pihak yang mengatakan dirinya transgender Mereka meminta Lucinta melakukan us untuk melihat rahimnya Pasalnya banyak bukti yang mengarahkan jika sosok ini adalah transgender Vidunya setelah selesai melakukan operasi yang diduga adalah operasi penggantian kelamin ini disebarkan Jenis kelamin juga tertulis jelas Perempuan pada baris terakhir akta ini Instagram, gosip nyinyir Akta lahir yang diunggah Lucinta Luna ini nampak masih bersih Hal ini membuat neter yang berkomentar pada akun Instagram Ad gosip nyinyir ini banjir protes dari neter Karena akta tersebut seperti keluaran baru Bukan dari tahun 1992 ketika Lucinta lahir Ad riska dot cahya ningrum 96 Itu kan kertas akta yang baru Bekan kertas akta yang lama Ad gosip nyinyir Ad intang kresna ayu Akte kue tahun 90an mah ga gini Ini mirip akte anak kue tahun 2017an Akte yang garis bawah-garis bawah Yulia Sari garis bawah-garis bawah Akta bikin sekarang jah bisa Gak harus pas baru lahir Akta lama mah ga kayak gitu Ad akun dot insta Wut ini mah akta baru bikin We yang lebih muda aja aktenya kuning akta lama Ad Alex Alexi 01 Ini sih ketauan bohong deh Aku yang lahir tan 93 aja aktenya masih ketikan Lahir di Jakarta loh Oh